Demi konten di Medsos nih Bruensis, ada dua kelompok geng yang janjian buat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Untungnya ada tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur yang gerak cepat menggagalkan aksi ini. Nah Bruensis, ingat, selalu hati-hati kalau misalnya memang ada isu-isu di media sosial akan adanya tawuran ataupun kejahatan. Bantu kepolisian dengan cara melaporkan. Hanya sekedar ingin mendapat pengakuan dan menjajal keberanian, sejumlah kelompok gangster jalanan belakangan semakin menebar teror dengan membuat tersang warga, khususnya beraktifitas di malam hari dan jam-jam sepi. Kelompok geng yang didominasi anak remaja tersebut konvoy secara bergerombolan dengan menenteng berbagai senjata tajam dan kerap menakuti warga ibu kota. Jelas hal ini merugikan dengan mengganggu ketentraman warga dan para pengguna jalan. Tak ayal hal ini pun direspon langsungnya ke polisian, yaitu tim patroli perintis presisi besutan Polga Metro Jaya. Kali ini patroli di jam-jam rawan dilakukan oleh tim perintis presisi dari Polres Metro Jakarta Timur. Petugas menyisir jalan sambil memetakkan pergerakan yang mengarah pada perbuatan kriminal dan kejahatan jalanan. Berbekal kejelian, para petugas ini memantau sudut demi sudut jalanan, guna mencari kelompok gangster yang kerap menakuti warga yang melintas. Saat berada di kawasan jalan Cipinang, tim tiba-tiba melihat pergerakan mencurigakan. Terima kasih telah menonton! Sejumlah pelaku pun langsung kocar-kacir melarikan diri menghindari sergapan petugas. Cepet, cepet lah, cepet lah. Cepet kau, mau bangun apa sih? Hah? Nah itu bangun lah ya, kurang-kurang dulu loh. Cepet, eh. Gak, gak bisa lah. Wih, jangan murah-murah, hati-hati-hati-hati. Wih, cepet, cepet. Cepet! Cepet, cepet. Wih, bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bisa pera-pera. Wih, cepet. Bagaimana loh? Anaknya ini loh. Tidak. Tidak jadi bang. Masih apa tadi pencananya? Tidak. Tidak ada anak mana? Anak Kalimelang. Kalimelang? Tidak borang, bangun. Ini bukan ketiga doang, gak bisa. Aduh, rame di depan. Itu gua carain, bang. Gua BR-nya? Masa ya enggak. Ini enggak tahu dengan lain, bang. Makanlah, saya. Total dalam penyergapan ini, lima pelaku berhasil diciduk ke polisian. Tugas kemudian menggali informasi dari para remaja tersebut. Mereka mengaku kelompok geng yang berasal dari sejumlah wilayah. Aik, naik, kalau naik. Bepet, minum, maun. Minum. Naik, kamu. Lu nak mana, besar dua? Di Ucang, maik. Kita jauh-jauh dari operasi, katanya. Jauh dari jati-jati, ya? Dari Saris? Enggak, mas. Dari mana? Ini yang pentingnya diajip, ini pengen baru, mas. Diudang siapa? Birus? Iya, mas. Bawahnya Birus? Iya, mas. Iya. Saya katanya diudang, katanya jari-jari. Saya diudang sama Birus. Diudang sama Birus? Iya, mas. Bu, Pem, apa ini maksudnya? Ini HP siapa saya tanya? Kenapa bisa di HP-mu? Bulu, bulu, bulu. Saya tanya. Ini akun apa? Akun apa ini? Akun ribut. Ada HP saya. Ada HP siapa? Ada HP kamu, kan? Ini IG-nya langsung. Para remaja ini sengaja berputar-putar mencari kelompok lain untuk menggelar aksi Taurat. Dan hal yang lebih mencengangkan, mereka sengaja mencari lawannya hanya demi sebuah konten di medsos. Itu imponen. Memang terutara tidak ada bukti? Tidak, Pak. Jadi itu kita akan baca satu grup gitu. Kita itu bikin. Baik, untuk pagi ini, tim patroli negresisi Jakarta Timur, pada saat melakukan patroli di sekitar Railway Cipinang, terdapat ada laporan, mau ada tawuran di daerah Cipinang Jaya, masuk tim ke sana, dan benar ada sekelompok remaja dengan sepeda motor, melarikan diri, dan berhasil dikejar, dapat diamankan dua sepeda motor, buat goncengan tiga, jadi total yang kami amankan ada lima remaja, yang mereka berdasarkan pengakuan mereka, mereka benar melakukan tawuran di daerah Cipinang Jaya. Guna kepentingan pemeriksaan, lima pelaku pun diserahkan ke Polsek Jatinegara Jakarta Timur.